Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu murka dan mengeluarkan peringatan keras kepada Hezbollah Lebanon. Ia menekankan bahwa tentara Israel siap berperang melawan militan Lebanon di utara. Dilansir dari Jerusalem Post, hal itu disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Kiriab Semona pada Rabu 5 Juni. Menurutnya Israel tak akan tinggal diam melihat serangan Hezbollah yang semakin hari semakin masif. Respon Netanyahu tersebut sebelumnya juga dilontarkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itaman Ben-Govir. Melihat wilayah Israel di Pombadir Hezbollah, Ben-Govir bersumpah akan menghancurkan seluruh benteng militan Lebanon tersebut. Sebelumnya pada Minggu 2 Juni Hezbollah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara. Serangan ini memicu kebakaran hebat termasuk ke Kiriab Semona dan Dataran Tinggi Golan. Luas lahan yang terbakar bahkan mencapai 2.500 hektare, menghanguskan hutan hingga cagar alam. Saat meninjau ke Kiriab Semona, Netanyahu memuji petugas pemadam kebakaran yang bekerja sepanjang waktu. Namun ia tak ingin hanya tanah Israel yang terbakar, melainkan Lebanon juga. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.